Resep 1 Kue Lapis 3 Rasa Siapkan panci, masukkan setengah kilogram gula pasir, 1 sendok teh garam, 3 buku santan instan kemasan 65 mili, 2 lembar daun pandan, dan 1650 mili air, kemudian diaduk-aduk sambil dimasak, menggunakan api sedang sampai mendidih, aduk terus agar tidak pecah santan, kalau sudah mendidih matikan api kompor dan biarkan santannya dingin, setelah santan dingin, siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung tapioca, 250 gram tepung beras, setengah sendok teh vanili bubuk, aduk rata, kemudian tambahkan santan sedikit demi sedikit secara bertahap, sambil diaduk-aduk terus hingga adonan licin dan halus, setelah adonan licin dan halus, masukkan sisa santan, kemudian aduk hingga tercampur rata, saring adonan untuk memastikan tidak ada bahan yang masih menggumpal, lalu bagi 4 adonan, satu adonan ini masing-masing 750 mili, dan adonan yang sedikit ini 300 mili, satu adonan saya beri pasta pandan sebanyak 1 sendok teh, aduk rata, satu lagi saya beri 1 sendok teh pasta mocha atau kopi mocha, aduk rata, adonan satu lagi saya beri 2 sendok teh coklat bubuk, larutkan dengan sedikit air panas, aduk rata, tambahkan sedikit adonan, aduk rata, dan saring untuk memastikan tidak ada bubuk coklat yang bergerindil, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata, untuk adonan yang 300 mili, saya tambahkan 1,4 sendok teh pewarna makanan warna putih, ini jangan dilewatkan, aduk rata, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, kemudian olesi dengan minyak goreng tipis-tipis saja, lalu siapkan panci kukusan, pastikan air kukusannya sudah mendidih, kemudian masukkan loyang, dan tuang adonan warna kopi mocha, kukus selama 5 menit, aduk adonan ketika akan menuang, agar tidak mengendap adonannya, setelah 5 menit, buka tutup kukusan, tuang adonan warna kopi mocha lagi, dan kukus lagi selama 5 menit, masing-masing adonan ini takarannya sebanyak 1 gelas, setelah adonan warna kopi mocha selesai, saya kukus adonan yang warna putih sebanyak 150 ml selama 5 menit juga, dan disusul dengan adonan yang coklat sampai selesai, perlapisan dikukus selama 5 menit ya, kalau adonan yang coklat sudah selesai, kemudian kukus adonan warna putih, sisanya 150 ml, kemudian kukus adonan warna hijau sebanyak 1 gelas ya, perlapisannya, dikukus selama 5 menit perlapisannya, untuk yang terakhir, ini dikukus selama 30 menit, agar kue lapisnya benar-benar tanak dan matang, sehingga kue lapisnya nggak gampang basi, tambahkan air mendidih untuk kukusannya, jika khawatir air kukusannya akan habis, setelah 30 menit kue lapisnya udah matang, angkat, biarkan hingga benar-benar dingin, baru nanti dilepaskan dari loyang cetakan, setelah kue lapisnya dingin, bisa dilepaskan dari loyang cetakan, sisi dulu bagian pinggirannya seperti ini, kemudian lepaskan dari loyang cetakan, lalu potong-potong sesuai selera, kue lapis 3 rasa, kopi mocha, coklat, dan pandan siap disajikan, ini enak banget loh, 3 rasa dalam 1 kali gigitan, resep 2, kue lapis beras, siapkan panci, masukkan 400 gram gula pasir, atau sebanyak 2 gelas belimbing penuh seperti ini, tambahkan 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, dan 1400 ml santan, kalau ditakar menggunakan gelas, itu sekitar 7 gelas belimbing penuh, lalu masak santan, sambil diaduk-aduk hingga mendidih, menggunakan api sedang ya, agar nanti tidak pecah santan, kalau sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat, dan biarkan hingga dingin, selanjutnya, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, olasi loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja, untuk tepungnya, ada 350 gram tepung beras, atau 3 gelas penuh peres seperti ini, lebihnya 3 per 4 gelas seperti ini, kalau ditimbang 350 gram, dan 175 gram tepung tapioca, atau 2 gelas peres seperti ini ya, sebanyak 175 gram, campur kedua tepung menjadi satu, lalu aduk rata, kemudian masukkan santan, sedikit demi sedikit, secara bertahap, lalu aduk-aduk hingga adonan licin dan halus, jadi memasukkan santannya, jangan sekaligus ya, secara bertahap, kalau adonan sudah licin dan halus, masukkan sisa santan, dan aduk hingga rata, saring adonan, untuk memastikan, tidak ada bahan yang masih bergumpal, bagi 2 adonan sama banyak, kemudian, 1 adonan saya beri, warna merah rose, secukupnya aja, kira-kira setengah sendok teh, kemudian aduk hingga rata, adonan yang kedua, saya beri, pewarna makanan warna putih, sebanyak setengah sendok teh, disaring dulu, kemudian ambil sedikit adonan, aduk rata, lalu campur pewarna dengan adonan, warna putih ini, sebaiknya jangan dilewatkan ya, agar nanti, warna lapisan putihnya itu, terlihat lebih jelas, aduk hingga tercampur rata, siapkan kukusan, pastikan air kukusannya sudah mendidih, kemudian masukkan loyang yang sudah diolesi minyak goreng, lalu tuang 1 gelas adonan yang warna putih, dan kukus selama 5 menit, setelah 5 menit, tuang 1 gelas adonan yang warna pink, kukus lagi selama 5 menit, lakukan sampai selesai, berselang-seling antara warna putih dan warna pink hingga selesai, untuk lapisan yang terakhir, ini saya kasih yang warna pink ya, kemudian kukus lagi selama 25-30 menit, agar tanak, sehingga nanti kue lapisnya nggak gampang basi, setelah 30 menit, angkat kue lapisnya, kemudian biarkan hingga dingin, baru nanti dilepaskan dari loyang cetakan, kalau sudah dingin, sisir bagian pinggir kue lapis menggunakan spatula plastik, ataupun juga menggunakan tangan yang sudah dilapisi menggunakan sarung tangan plastik ya, kemudian lepaskan dari loyang cetakan, dan potong-potong sesuai selera, selamat menikmati, kue lapis berasnya udah jadi, cantik banget warnanya ya, selamat mencoba, resep 3, kue lapis tapioca pandan, siapkan panci, masukkan 1 liter santan, atau sebanyak 5 gelas blimbing penuh, tambahkan 1 sendok teh garam ya, tadi nggak kerekord waktu saya naro garamnya, tambahkan 400 gram atau 2 gelas penuh gula pasir, ini lebihnya sebanyak 2 sendok makan ya, karena nggak muat di gelasnya, 2 lembar daun pandan, aduk rata, masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih agar tidak pecah santan, kalau sudah mendidih, matikan api kompornya, kemudian biarkan hingga dingin, siapkan 4 lembar daun pandan dan juga 4 lembar daun suji, kemudian potong-potong kecil daun, masukkan ke dalam blender, tambahkan 50 ml air, lalu blender hingga halus, kemudian saring, ambil airnya aja, kemudian siapkan 500 gram tepung tapioca, aku pakai cap pak tani, masukkan ke dalam wadah, tambahkan 50 gram tepung hongkue, aduk rata, lalu tambahkan santan sedikit demi sedikit secara bertahap, sambil diaduk-aduk hingga adonan licin dan halus, setelah adonan licin dan halus, masukkan sisa santan, aduk rata, saring adonan untuk memastikan, enggak ada adonan yang bergerindil, adonan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak, adonan yang satu, saya beri tadi jus pandan ya, yang sudah di blender, aduk rata, selanjutnya, siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 cm, oleh si loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja, lalu siapkan panci kukusan, pastikan air kukusannya sudah mendidih, masukkan loyang, kemudian tuang 2 gelas adonan yang berwarna putih, dan kukus selama 8 menit, jangan lupa tutup kukusannya, supaya dilapisi dengan kain bersih, agar uap air enggak jatuh ke adonan, setelah 8 menit, tuang 2 gelas adonan yang warna hijau, lakukan sampai habis, berselang-seling antara adonan warna hijau dan warna putih, untuk lapisan yang terakhir, ini dikukus selama 30 menit, agar kue lapisnya itu benar-benar tanak, sehingga enggak gampang basi, setelah 30 menit, kue lapisnya sudah matang, siap diangkat, kemudian biarkan hingga dingin, baru nanti dilepaskan dari loyang cetakan, setelah kue lapisnya dingin, sisir bagian pinggirannya, lalu lepas dari loyang cetakan, potong-potong sesuai selera, nah ini dia, kue lapis tapioca pandanya sudah jadi, wangi, harum, kenyal dan manis, selamat mencoba ya, semoga berhasil, resep 4, kue lapis coklat mocha, ukuran jumbo, siapkan panci, masukkan 2800 ml santan, atau 15,5 santan dari 2 putir kelapa, tambahkan 45 sdm atau 800 gr gula pasir, 4 lembar daun pandan, 2 sdm garam, lalu rebus dengan api sedang, sambil diaduk-aduk, agar tidak pecah santan, setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian biarkan hingga dingin, selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 600 gr tepung beras, 300 gr tepung tapioca, aduk rata, masukkan santan, sedikit demi sedikit, sambil diaduk-aduk, hingga adonan licin dan halus, setelah adonan licin dan halus, masukkan semua sisa santan, dan aduk hingga tercampur rata, boleh juga disaring dulu, untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil, selanjutnya, adonan saya bagi 3, pertama saya bagi 2 dulu, karena ini adonannya sebanyak 3400 ml, jadi saya bagi menjadi 1700 ml, yang 1700 ml, saya bagi 2 lagi, untuk adonan coklat dan juga mocha, dan yang 1700 ml, untuk adonan warna putih, kemudian saya tambahkan, dan coklat bubuk, sebanyak 4 sendok makan, untuk satu adonan ya, kemudian satu lagi, 4 bungkus kopi gode, rasa mocha cino, kemudian larut yang keduanya, menggunakan air panas, sambil diaduk-aduk, hingga larut dan tercampur rata, untuk bubuk coklatnya, sebaiknya itu disaring terlebih dahulu ya, untuk memastikan, tidak ada bubuk coklat yang bergumpal, begitu juga dengan bubuk kopi gode mukacino, juga disaring dulu, untuk memastikan, tidak ada bahan-bahan yang masih menggumpal, dan juga dengan bubuk coklatnya, dan juga dengan bubuk coklatnya, lanjut siapkan loyang ukuran 24 x 24 cm, oleh si loyang menggunakan, minyak goreng tipis-tipis aja, dan siapkan panci kukusan, pastikan air kukusannya juga sudah mendidih, masukkan loyang, kemudian kita tuang dulu, adonan yang warna putih, sebanyak 2 gelas, kukus kira-kira 8 sampai 10 menit, jangan lupa tutup kukusannya, dilapisi dengan kain bersih, agar ruap air itu, tidak jatuh ke adonan, setelah 10 menit, tuang adonan yang berwarna coklat, sebanyak 2 gelas juga, kukus kembali selama 8 menit, setelah set, tuang lagi adonan yang warna putih, sebanyak 2 gelas, dan kukus lagi selama 8 menit, atau sampai set, kemudian tuang 2 gelas adonan, yang mocha cino, kukus kembali selama 8 menit, lalu saya tuang lagi, adonan yang warna putih, sebanyak 2 gelas, kemudian adonan coklat, sebanyak 2 gelas juga, kemudian adonan putih, 2 gelas juga, lalu adonan mocha cino, 2 gelas juga, adonan warna putih, kemudian yang terakhir, adonan warna coklat, dan ini yang terakhir, dikukus selama 30 menit, sampai adonan benar-benar matang, dan tanak, setelah 30 menit, ini kue lapisnya sudah matang, angkat, dan biarkan hingga dingin, baru nanti dilepaskan, dari loyang cetakan, setelah kue lapis dingin, sisir bagian pinggirannya, boleh menggunakan spatula, centong plastik, ataupun tangan, yang sudah dilapisi menggunakan, sarun tangan plastik, lalu lepaskan dari loyang, kemudian potong-potong, sesuai selera, kue lapis coklat mocha cino, siap untuk dihidangkan, ini enak banget, kalian wajib banget mencobanya ya, semoga berhasil, resep 5, kue lapis tapioca, siapkan panci, masukkan 1400 ml santan, atau 7 gelas blimbing, 400 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, rebus dengan api sedang, sampai dileaduk-aduk, hingga mendidih, dan agar tidak pecah santan, setelah mendidih, matikan api kompornya, dan biarkan hingga dingin, dalam wadah, siapkan 500 gram tepung tapioca, dan 1 sendok makan tepung terigu, ataupun bisa diganti dengan tepung beras, masukkan santan yang sudah dingin, sedikit demi sedikit, sambil diaduk-aduk, hingga adonan licin dan halus, setelah adonan licin dan halus, masukkan sisa santan, lalu aduk-aduk hingga tercampur rata, saring adonan untuk memastikan, tidak ada bahan yang bergerindil, selanjutnya, adonan saya ambil dulu, sebanyak 200 ml, dan sisa adonan ini, saya bagi menjadi 2 bagian, untuk adonan yang 200 ml, saya beri pewarna makanan, warna merah cabai, sebanyak 5 tetes, dan untuk 1 adonan yang banyak, saya beri pasta pandan, sebanyak 3 per 4 sendok teh, aduk hingga rata, siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, oleh si loyang, menggunakan minyak goreng tipis-tipis saja, kemudian siapkan panci kukusan, pastikan air kukusannya sudah mendidih, masukkan loyang, selanjutnya, saya tuang adonan warna putih, sebanyak 100 ml, dan ini dikukus selama 5 menit, atau sampai set, tutup ukusannya, supaya dilapisi dengan kain bersih, setelah 5 menit, tuang adonan yang warna hijau, sebanyak 100 ml juga, dan kukus selama 5 menit, atau sampai set, lakukan sampai selesai, berselang-seling, antara adonan warna hijau, dan juga warna putih, sebanyak 100 ml, selama 5 menit ya, perlapisannya, setelah adonan warna putih, dan warna hijau habis, sekarang, dituang adonan yang warna merah cabai, ini saya tuang separoh dulu, kukus selama 5 menit, kemudian, setelah 5 menit, tuang sisa adonan warna merah cabai, dan kukus lagi, selama 30 menit, hingga matang dan tanak, agar nanti, kue lapisnya itu, tidak gampang basi ya, setelah 30 menit, kue lapisnya sudah matang, angkat, dan biarkan hingga dingin, setelah dingin, keluarkan kue lapis dari loyang cetakan, dengan cara disisir bagian tepinya terlebih dahulu, selamat menikmati, kemudian, potong-potong kue lapis sesuai selera, nah, ini dia, kue lapis tapioca-nya sudah jadi, kenyil-kenyil lembut, ini enak banget, selamat mencoba ya, semoga berhasil, resep 6 kue lapis coklat mocha, ukuran sedang, siapkan panci, masukkan 1400 ml santan, 400 gr gula pasir, 1 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, aduk rata, masak hingga mendidih dengan api sedang, sambil diaduk-aduk, agar tidak pecah santan, setelah mendidih, matikan api kompor, dan biarkan hingga dingin, dalam wadah, masukkan 300 gr tepung beras, 150 gr tepung tapioca, aduk rata, kemudian, masukkan santan sedikit demi sedikit, secara bertahap, sambil diaduk-aduk, hingga adonan licin dan halus, setelah adonan licin dan halus, masukkan sisa santan, aduk rata, saring adonan untuk memastikan, tidak ada bahan yang bergerindil, adonan saya bagi menjadi 3 bagian, ini 400 ml, kemudian 400 ml, dan yang terakhir 800 ml untuk warna putih ya, warna putih harus lebih banyak, untuk yang satu, saya beri 2 bungkus kopi gudei muka cino, dan 2 sendok makan coklat bubuk, kedua tambahan ini, saya larutkan dengan air panas, untuk mencampurkannya, sebaiknya disaring terlebih dahulu, untuk memastikan, tidak ada bahan yang bergerindil, selanjutnya, siapkan loyang cetakan, ini saya pakai ukuran 20 x 20 cm, kemudian siapkan panci kukusan, pastikan air kukusannya sudah mendidih, kemudian tuang adonan yang warna coklat, sebanyak 1 gelas, dan dikukus selama 5-7 menit, hingga set, tutup kukusannya, supaya dilapisi dengan kain bersih, agar uap air tidak jatuh ke adonan, setelah kira-kira 7 menit, ini adonannya sudah set, bisa dituang lapisan yang berwarna putih, kukus kembali selama 7 menit hingga set, setelah 7 menit, tuang lapisan muka cino, kukus kembali selama 7 menit, kemudian yang warna putih, lalu warna coklat, kemudian warna putih lagi, lalu warna mocha cino, warna putih, warna coklat, warna putih, kemudian ini yang terakhir mocha cino, dan yang terakhir ini dikukus selama 30 menit, agar tanak, dan kalau khawatir airnya habis, bisa ditambahkan air mendidih untuk kukusannya ya, biar nanti kukusannya itu nggak gosong, setelah 30 menit, kue lapisnya udah mateng, siap diangkat, kemudian biarkan hingga dingin, setelah dingin, baru dilepaskan dari loyang cetakan ya, już cukup và jumpa di video nanti, Potong-potong kue lapis sesuai selera Nah ini dia kue lapis coklat muokanya siap untuk disajikan Ini mantep banget kalian wajib mencoba ya Resep 7 kue lapis pelangi Siapkan 1800 ml santan atau sekitar 9 gelas Ini saya ambil dari 2 butir kelapa parut Tambahkan gula pasir sebanyak setengah kilogram Satu sendok teh garam Dua lembar daun pandan Kemudian ini direbus sambil diaduk-aduk hingga mendidih agar tidak pecah santan Setelah mendidih matikan api kompornya kemudian angkat dan biarkan hingga dingin Dalam wadah masukkan 250 gram tepung beras 500 gram tepung tapioca Setengah sendok teh vanili bubuk Aduk rata Masukkan santan yang sudah dingin secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga adonan licin dan halus Setelah adonan licin dan halus masukkan sisa santan dan aduk kembali hingga rata Saring adonan untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Bagi dua adonan sama banyak masing-masing adonan ini sebanyak 1200 mili Lalu satu adonan ini saya bagi menjadi lima bagian Satu mangkok ini berisi 250 mili Karena nanti akan diberi warna yang berbeda-beda Mangkok yang pertama saya beri warna merah tua sebanyak 5 tetes Warna kuning juga sama 5 tetes Warna hijau juga 5 tetes Dan warna biru juga 5 tetes Aduk hingga tercampur rata Yang terakhir ini warna ungu sama sebanyak 5 tetes juga Aduk-aduk hingga rata Untuk adonan yang warna putih saya beri pewarna makan warna putih sebanyak setengah sendok teh aja Ini jangan dilewatkan teman-teman ya untuk memperjelas setiap warna putihnya Lanjut saya siapkan loyang ini ukurannya 20 x 20 cm Olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis Selanjutnya siapkan panci kukusan Pastikan air kukusannya sudah mendidih Masukkan loyang Kemudian tuang adonan yang warna biru sebanyak 125 mili atau separoknya tadi ya Kukus selama 5 menit Setelah 5 menit udah set ya Tuang kembali adonan yang warna putih Sebanyak 125 mili juga Kukus selama 5 menit hingga set Setelah adonan yang warna putih Kemudian yang warna biru Kukus lagi selama 5 menit Setelah adonan yang warna biru Adonan yang warna putih Jadi berselang-seling setiap warna ya Setiap warna diselingin warna putih Perlapisannya dan dikukus selama 5 menit Untuk urutan warnanya Sesuai selera aja teman-teman ya Jadi terserah kalian mau urutannya seperti apa Setelah ungu Ini saya pakai warna hijau Jadi perlapisannya itu selalu diselai dengan yang warna putih ya Terima kasih telah menonton! Nah yang terakhir ini warna pink Dikukus selama 30 menit Sampai matang dan tanak Kalau udah 30 menit angkat Dan biarkan hingga dingin Setelah dingin Ini bisa dilepaskan dari loyang cetakan Kemudian potong-potong sesuai selera Terima kasih telah menonton! Kue lapis PP pelangi siap untuk disajikan, ini enak banget, manis dan wangi Mantep banget kan, warnanya juga sangat cantik Kalian wajib coba ya Sekian video cara buat bermacam-macam kue lapis, teman-teman tinggal pilih mau buat yang mana Semoga bermanfaat ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Umize dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton